Bila Anda mengamalkan asma dana gaib Nabi Khidir ini, maka skopor uang miliartan Anda akan peroleh. Tapi setidak-tidaknya, Anda akan mendapatkan rejeki yang berlimpah ruah yang luar biasa. Segala hajat-hajat Anda akan terkobrol, karena itu buktikanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah, ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna Muhammad Rasulullah, Allahumma salli ala syahidina Muhammad, wa ala alihi wa sohbi atma'in amma ba'du. Kali ini, saya akan mempersembahkan satu asma dana gaib Khidir. Asma dana gaib Khidir ini, bila dibaca sebanyak 122 kali, sehabis sholat dua raka'at di tengah malam, Maka dalam waktu seminggu Anda laksanakan ini, Anda akan didatangi. Bisa secara langsung, kalau Anda berani, itu lebih kurang tujuh malaikat akan mengantarkan sekantong atau sekoper uang kepada Anda. Kalau Anda takut, dan amalan ini dikobrol oleh Allah, bila Anda merasakan ada kedatangan gaib, Anda bisa langsung tidur. Anda tidur, insya Allah. Di dalam tidur pun, Anda akan didatangi. Ya, di situ Anda akan diberikan hujangan. Serta, begitu Anda bangun, Anda akan mendapatkan uang sekoper. Jadi, itulah yang pernah dialami oleh para pengamal daripada asma dana gaib Khidir ini. Karena itu, ilmu ini sangat mempunyai nilai yang luar biasa. Memiliki kekuatan spiritual yang sangat dasyat untuk menarik uang. Untuk menarik dana gaib dari bank gaib. Oleh karena itu, Anda harus benar-benar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang melanggar agama. Serta, Anda harus jaga sholat lima waktunya. Jadi, itulah yang nanti akan Anda dapatkan pesan-pesan dari malaikat yang mendatangi Anda. Tetapi, bisa juga kejadiannya. Kalau Anda dikobol, Anda tidak didatangi. Tetapi, tiba-tiba, entah itu di suatu malam, atau di suatu sore, suatu pagi. Anda dititipkan uang oleh orang asing yang tidak Anda kenal, satu koper uang. Dan itulah sebenarnya malaikat yang menjelma sebagai manusia. Dan itu akan diberikan kepada Anda yang berhasil dan dikobol oleh Allah s.w.t. Jadi, yang pertama adalah jaga sholat lima waktunya. Dan hilangkan keraguan-keraguan di dalam hati Anda. Jadi, ini Anda harus lakukan selama seminggu penuh. Tidak boleh bolong-bolong. Dan, sebelum Anda mengamalkan asma dan naga hidir ini, seperti biasa, Anda alfatiha-kan kepada Allah datin Nabi Muhammadin s.a.w. alfatiha satu kali. Allah datin Nabi Hidir alaih s.a.w. alfatiha. Khusus untuk Nabi Hidir ini, Anda baca tiga kali. Jadi, Nabi Muhammad sekali, Nabi Hidirnya tiga kali. Terus, ilah dati seh Abdul Qadir Jalani, alfatiha satu kali. Dan, last but not least, ilah dati seh Ali Al-Buni, Imam Ali Al-Buni, alfatiha satu kali. Jadi, kepada empat orang ini, Anda harus alfatiha-kan. Inilah kasih-kasih Allah yang harus Anda alfatiha-kan. Insya Allah, amalan Anda akan dikobrol oleh Allah s.w.t. Namun, sebelumnya jangan lupa Anda tekan tombol subscribe dan loncengnya. Terima kasih. Inilah asma dan nagaib khidir. Anuhin, anuhin, ya ilahi bisyirih, azimun lahul amlaku haqqun tasaroat. Dibaca di tengah malam seratus dua puluh dua kali. Ini dilakukan selama tujuh malam berturut-turut.